Kejaksaan Agung segera melaksanakan eksekusi mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkotika yang terdiri dari 4 pria warga negara asing dan 2 wanita yang salah satunya merupakan warga negara Indonesia. Eksekusi akan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 di 2 tempat yang berbeda yaitu 5 orang di Nusa Kambangan dan 1 orang di Boyolali, Jawa Tengah. Keenam terpidana mati akan dieksekusi secara serentak dengan cara ditempak. Mengenai hak mereka, Kejaksaan Agung memastikan bahwa para terpidana mati telah mendapatkan haknya secara hukum. Kejaksaan Agung memastikan bahwa para terpidana mati telah mendapatkan haknya secara hukum. Kejaksaan Agung memastikan bahwa para terpidana mati. Terima kasih telah menonton!